Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legor Les Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang energi Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan contoh dari energi Nah, jadi apa sih energi itu? Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja Contoh kita, kalau melakukan kerja Kita misalnya bertani atau menanam jagung Atau menggoes sepeda, kita butuh energi supaya kita bisa melakukan hal itu Nah, tapi masalahnya kita itu tidak bisa menciptakan Jadi, kalau kita sedang mengayu sepeda Kita tidak sedang menciptakan energi Tetapi kita sedang mengubah energi Contohnya, misalkan mobil yang sedang berjalan Mobil itu tidak menciptakan energi Namun dengan bantuan mesin, dia mengubah energi yang terdapat dalam bakar Menjadi energi untuk bergerak Nah, hal ini dikenal dengan hukum kekalan energi yang pertama Jadi, hukum kekalan energi yang pertama itu berkata Energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia Namun, dia dapat berubah Jadi, bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain Nah, kita akan sekarang belajar tentang contoh-contoh energi Jadi, ada energi apa saja sih? Di sekitar kita ada banyak Saya akan sebutkan beberapa contoh Misalnya, ada energi panas gitu ya Karena perbedaan suhu Nah, energi panas ini bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang rendah Kemudian, kita punya energi listrik Yang kita pakai sehari-hari Kalau dulu sih belum ada Kalau sekarang sudah ada gitu ya Kemudian, kita punya energi kinetik Yaitu ketika suatu benda bergerak Dia punya suatu energi Disebut energi kinetik gitu ya Kenapa? Kita kalau ditabrak oleh mobil sakit Karena mobil itu ketika bergerak memiliki suatu energi kinetik Nah, kemudian ada juga energi potensial Yaitu energi yang dihasilkan karena perbedaan ketinggian Contohnya itu adalah pemanfaatan energi air menjadi energi listrik Atau kita punya energi kimia Nah, ini terdapat di banyak hal energi kimia Contohnya makanan kita gitu ya Atau misalnya bensin yang kita pakai itu menyimpan energi dalam bentuk kimia Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan energi Jadi kan tadi energi yang di atas ini nih Yang semuanya ini tidak bisa diciptakan Jadi kita nggak bisa menciptakan energi panas Kita hanya bisa mengubah sesuatu energi yang lain menjadi energi panas gitu ya Nah, kakak disini akan mencoba menjelaskan beberapa contoh-contoh perubahan energi Yang pertama tentunya kita akan melihat energi yang dekat dengan kita adalah energi listrik Bagaimana sih kita bisa menghasilkan energi listrik gitu ya Contohnya adalah misalkan disini kakak punya yang namanya Pembangkit listrik tenaga angin Nah, ini tenaga angin ya Oke, jadi kita punya yang namanya energi kinetik Energi kinetik dari angin Nah, ini nanti akan berubah menjadi energi listrik Ya, nanti energi listrik bisa kita pakai untuk berbagai hal Atau kita punya bendungan Nah, di bendungan ini bukan sembarang di bendung doang ya Jadi bukan, ya pokoknya supaya airnya banyak bisa buat berenang Bukan gitu ya Satu buat irigasi, tapi yang kedua bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik Jadi kita punya yang namanya energi potensial Kenapa potensial kak? Karena airnya dari yang di bawah Nah, dari yang di bawah dia menjadi di atas Sehingga energi yang dia Nah, airnya dari di bawah Airnya ketinggian tarinya segini Sekarang jadi segini gitu ya Jadi beda ketinggian Sehingga menyebabkan punya energi yang lebih besar Nah, ketika airnya turun Dimanfaatkan untuk memutar biasanya generator Artinya dia akan berubah menjadi energi kinetik Karena bergerak gitu ya Nah, generator ini akan menghasilkan listrik Nah, jadi energi listrik Listrik inilah yang kita pakai sehari-hari Nah, negara-negara yang memanfaatkan energi Apa namanya? Air ini apa ya? Misalkan di China gitu ya Di China itu ada Suatu bendungan yang besar yang baru Trigodes Dam Nah, itu untuk mensupply rumah-rumah Atau mensupply Apa namanya? Pabrik-pabrik sekitar situ Atau di Amerika juga ada Hoover Dam Atau di Jerman banyak juga Dia memakai energi air Ya, untuk menjadi energi listrik Oke Atau juga misalkan energi kimia Nah, ini kita punya namanya energi kimia Oh, sorry Ini adalah Bukan Ya, ini kimia juga Boleh, ini kimia Dia dari bahan bakar Nah, ini dari si kol Kol itu apa ya? Batu bara Nah, dari batu bara Dari energi kimia Dibakar Oke Untuk memanaskan air Gitu ya Menjadi energi apa? Energi panas gitu ya Nah, energi panas ini Kuap air yang bergerak Digunakan Untuk Memutar generator Nah, disini ada generator Ada turbin Menjadi energi kinetik Energi kinetiknya Akan menghasilkan listrik Menjadi energi Listrik Gitu ya Jadi ini Dari energi kimia Bisa menjadi energi panas Bisa menjadi energi kinetik Bisa menjadi energi listrik Gitu ya Jadi prosesnya memang panjang Tidak mudah untuk Menghasilkan listrik Atau ini adalah Sebuah reaktor nuklir Gitu ya Jadi reaktor nuklir Ada reaksi nuklir di dalamnya Jadi dari energi kimia Nah Ini sama Prinsipnya Dengan Batu bara Atau Pembangkit listrik tenaga Minyak misalnya Pake minyak bumi Bisa juga sama Jadi dari energi kimia Nah dia menimbulkan panas Karena suatu reaksi Panas ini dimanfaatkan Untuk menggerakkan uap air Ada uap air Ada steamnya Menggerakkan turbin Jadi jadi energi kinetik Kemudian menjadi energi Listrik Gitu ya Ini adalah contoh-contoh Beberapa perubahan energi Yang Bagaimana mengubah energi Yang ada di sekitar kita Menjadi energi listrik Dan ternyata Energi listrik ini Sangat berguna Bagi kehidupan kita sekarang Contohnya seperti ini ya Kalau dulu Kita Atau nenek Nenek kita gitu ya Punya yang namanya Lampu petromak Nah ini dari minyak tanah Dari energi kimia Nah nanti dibakar Sama seperti si lilin Dibakar Menjadi energi panas Dan juga Ditambah Nah ini sekalian ya Jadi energi kimia Menjadi energi panas Dan energi cahaya Jadi dia panas Dan bercahaya Tapi Seiringnya waktu Ternyata Menggunakan minyak tanah Dan menggunakan lilin Tidak efisien Boros Cepat habis Tapi nyalanya gak bagus Maka di cipola lampu Gitu ya Jadi dia tetap sama nih Jadi dia Dari energi listrik Energi listriknya dari mana nih Wah bisa macam-macam Tadi ya Dari energi listrik Berubah menjadi energi panas Karena dia membakar Suatu kawat Di dalam Bola lampunya Ditambah Energi cahaya Sehingga berpijar Kawat di dalam Bola lampunya Kalau yang sekarang Lampu TL juga sama Nanti ada Panas dan cahaya Cuma bedanya apa Semakin sekarang Efisiensinya semakin baik Jadi kalau dulu Membutuhkan energi yang banyak Untuk menghasilkan cahaya Sekarang lebih dikit Apalagi kita sekarang Punya lampu LED Gitu ya Makin lama Semakin efektif Nah Atau zaman dulu Nah mungkin adik-adik Gak pernah ya Melihat setrikaan Seperti ini ya Jadi ini setrikaan nih Kalau kita sekarang Melihatnya seperti yang di kanan nih Dari energi listrik Gitu ya Menjadi Energi panas Kalau yang Zaman dulu nih Ini pakai kayu bakar Atau menggunakan arang Jadi dari energi kimia Baru berubah menjadi Energi Panas Gitu ya Cuma tentunya gak efektif Kamu harus Menebang pohon dulu Harus bikin arang dulu Gitu ya Kondinya sekarang tinggal Energi listrik Tinggal colok Jadi Gitu Dan efisiensinya lebih baik Lebih tahan lama Dan hasil Menstrikanya Atau menggosoknya Lebih bagus tentunya ya Contoh lagi Misalkan kompor Nah ini misalkan Sekarang juga masih ada Dari gas gitu ya Ini kita Menggunakan Dari energi kimia Karena dari gas Dibakar Menjadi energi panas Dan energi Cahaya Kalau ini ya Dari diamond dulu ya Kira-kira seperti ini Hanya bahan bakarnya yang berbeda Sehingga semakin efisien Tapi sekarang pun Ada juga kompor Yang tidak menggunakan gas Menggunakan listrik gitu ya Atau kita punya microwave oven Kita punya mixer Kita punya Oven listrik Nah itu semuanya dari listrik Bisa berubah menjadi energi panas Bisa berubah menjadi energi kinetik Dan sebagainya Contoh lagi Kipas angin Atau mobil Nah ini misalkan dari energi listrik Menjadi energi Gerak Tapi biasanya ada panasnya juga nih Ada energi panas Dimanakah panasnya Nah panasnya Kalau kamu pegang di belakang kipas Ada energi panasnya Tapi energi geraknya lebih banyak Lebih bermanfaat Dibandingkan energi panasnya Jadi Suatu energi ketika diubahkan Biasanya Tidak hanya menjadi satu doang Jadi bukan dari listrik Jadi gerak aja Enggak Biasanya jadi listrik Dia menjadi gerak tanpa panas Atau misalkan Jadi panas Seperti itu Nah atau Mobil nih Dari energi kimia Kok energi kimia kak? Karena dari bensin ya Bensinnya dibakar Nah timbul panas Sebenarnya ada energi panas dalam mesin Cuma bisa kita bilang Dia timbul Ujung-ujungnya adalah Energi kinetik Gitu Jadi contoh-contoh Perubahan energi Atau Makanan yang kita makan Nah contohnya Makanan yang kita makan Dari energi kimia Nah chemical energy Berubah menjadi panas Panas tubuh Yang berguna buat metabolisme kita Buat penyerapan makanan dan sebagainya Atau Tumbuh-tumbuhan Gitu ya Ini kebalikan Dari energi cahaya Dari energi cahaya Dia berubah menjadi nanti energi kimia Disimpan dalam bentuk makanan dia Nah itu adalah contoh-contoh Perubahan energi Nah Kenapa sih tadi kakak cerita Kalau lampu itu semakin lama Semakin efisien Kalau setrikaan semakin lama Semakin efisien Karena ingat Energi itu tidak bisa diciptakan Tapi hanya bisa diubahkan Artinya Sumber-sumber energi itu bisa habis Contoh ya Nah jadi ini Akan banyak sumber energi yang bisa habis Kita akan membahas tentang Apa yang namanya energi terbarukan Energi yang kita gunakan itu Tidak bisa diperbarui Jadi ada yang bisa Ada yang tidak Tapi definisinya bukan Jadi ada lagi gitu ya Tapi butuh waktunya Panjang atau tidak Contoh kalau yang tidak bisa diperbarui Dia butuh waktunya jutaan tahun Contoh minyak bumi Dan gas bumi Untuk membuat minyak bumi Atau mendapatkan minyak bumi Yang baru Kalau sudah habis nih Itu butuhnya Waktunya lama Atau kalau kita menambang batu barah Lama-lama habis batu barahnya Untuk mendapatkan batu barah lagi Butuh proses yang jutaan tahun Jadi sulit untuk diperbarui Tapi kalau yang diperbarui itu Sumber energi hadir di sekitar kita Dan bisa kembali dalam waktu yang singkat Contohnya air, angin, dan panas bumi Jadi air itu ada siklusnya Angin ada siklusnya Ya kira-kira seperti itu gitu ya Kecuali kita sudah terlalu Sangat merusak bumi ini Nah airnya bisa aja hilang Tapi itu butuh waktu yang selamat lama Dibandingkan minyak bumi misalnya Nah contohnya yang terbarukan Nah ini ada batu barah Tambang batu barah Kalau kita lihat Kalau sudah habis ya habis Nggak bisa kita tunggu tahun besok Tiba-tiba Misalkan nih yang sini digali nih Tiba-tiba besok muncul lagi Nah nggak bisa Habis Lakin lama makin habis makin ke kuras Atau minyak bumi Nah ini contoh Apa ya Pompa minyak bumi Kalau sudah habis di bawahnya Ya sudah habis Nggak bisa besoknya muncul lagi Atau ini tambang uranium Ini tambang uranium Tambang uranium nanti biasanya digunakan Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir Kalau sudah habis ya sudah habis Kita nggak bisa besok ada lagi Tapi ada juga energi yang terbarukan Contohnya angin Ya angin itu tiap hari bisa ada tuh Jadi ada negara-negara yang memakinkan angin Sebagai pembangkit listrik Contohnya Belanda misalnya Atau menggunakan energi angin Untuk menggerakkan Turbin dan pompa Itu di Belanda gitu ya Atau yang tadi kakak bilang Energi air Jadi ada siklusnya nih Walaupun airnya nanti surut Tapi nanti ada musimnya lagi Hujan Airnya bisa naik lagi Bisa ada lagi gitu ya Atau yang sekarang lagi mulai naik down Nah energi matahari Itu ya ini energi matahari Jadi dari segi dari matahari Dia memanaskan cairan dalamnya Sehingga nanti cairannya bisa digunakan Untuk Menjadi pembangkit listrik Sebenernya di Indonesia juga ada loh Misalnya contohnya Kalau teman-teman Lihat dia di rumah-rumah yang Kawasan perumahan gitu ya Kadang-kadang di atasnya suka ada Pemanas air Nah dia biasanya pakai Pemanas matahari Contoh lagi misalnya ombak Nah jadi bisa aja nih Ombak itu digunakan sebagai sumber energi Kenapa? Karena ombak itu Selalu ada Pasang surut Bisa digunakan sebagai sumber energi Atau Kita sebenarnya bisa Mericycle Atau mendaur ulang energi Contohnya di gambar ini ya Ada beberapa contoh Dia mendaur ulang energi yang dipakai Jadi misalnya Energi buangan disini Ya dari pertanian Dikumpulin Diproses Sehingga menjadi biasanya etanol Atau metanol Kemudian bisa lagi digunakan Baik sebagai bahan bakar Atau sebagai pupuk lagi Nah ini contoh pemanfaatan Energi gitu ya Mendaur ulang energi Atau yang sekarang juga Lagi banyak Berkembang Adalah biodiesel Nah kalau diesel itu Biasanya dari minyak bumi Tapi kalau biodiesel Dia dimanfaatkan dari tumbuhan Bisa dari Misalnya misalkan nih Biji bunga matahari gitu ya Atau misalkan dari Pohon Sawit gitu ya Diambil Tapi diolah Bukan untuk menjadi minyak goreng Tapi menjadi minyak yang bisa Menjadi bahan bakar Contohnya seperti itu Ditambahkan alkohol Prosesnya ribet lah Tapi ini adalah contoh Salah satu cara manusia Untuk menghemat energi Supaya yang Gampang dicari itu Tidak cepat habis Kita mencari sumber energi lain Atau misalkan ketika Energi yang sudah Biasa kita pakai itu habis Kita Tidak binasa Kita Mempunyai sumber energi yang lain Tentunya kita harus menghemat energi ya Jadi kalau lampunya Nggak dipakai Dimatiin Kalau ACnya nggak dipakai Dimatiin gitu ya Kalau nggak nonton TV Ketiduran Matiin aja TVnya Itu ya Mendingan belajar gitu ya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video kakak Kalau teman-teman merasa video Bermanfaat Ayo Subscribe di channel kakak Bagikan video ini Dan juga like videonya Terima kasih